Intro Keutamaan saftar depan ketika sholat berjamaah Seringkali ketika hendak menonton sebuah konser musik atau pertandingan sepak bola Kita berebut untuk berada di barisan paling depan Namun terkadang berbeda halnya ketika hendak sholat berjamaah Kini kebanyakan orang sengaja memperlambat perjalanan ke masjid Berharap mendapat saft paling belakang Dengan tujuan agar lebih mudah untuk keluar dari masjid selepas sholat Dan segera melakukan aktivitasnya Padahal pada masa Rasulullah SAW Saftar depan menjadi tempat yang diperebutkan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya saft pertama itu seperti saft para malaikat Seandainya kalian mengetahui keutamaannya Pasti kalian akan bergegas menempatinya Hadis riwayat Abu Daud Tentu kita akan bertanya Apa keutamaan saftar depan Sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat Kepada orang-orang yang berada pada saftar depan Hadis riwayat An-Nasai Rasulullah SAW juga memberi peringatan Kepada mereka yang sengaja memperlambat mengisi saft pertama Dari Aisyah R.A Rasulullah SAW pernah bersabda Suatu kaum akan senantiasa terlambat mengisi saft pertama Sampai Allah melamakan mereka dalam neraka Hadis riwayat Abu Daud Na'udzubillahimidzalik Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pahala Bagi umatnya yang berlomba-lomba dalam kebaikan Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!